Ini masih ada ibu-ibu rumah tangga yang belum tahu cara pengaturan di bagian covernya disini ya. Dan disini juga masih ada pengaturan lagi. Saya zoom. Saya sudah masuk dari Sukroniwono. Nirwono ya. Dan disini ada pengaturan ya. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga itu kadang banyak yang tidak tahu untuk pengaturan ini. Yang satu ini kebanyakan tidak tahu. Kalau kulkas kurang dingin biasanya di-fullkan seperti ini teman-teman ya. Di-fullkan disini. Bawah kurang dingin di-fullkan seperti ini. Jadi ini salah ya teman-teman ya. Juga boleh di-fullkan seperti ini. Misalnya mau membuat es batu supaya cepat kita taruh di tujuh. Kalau kita tidak membuat es batu hanya untuk hari-hari biasa saja. Taruhlah ke angka tiga seperti ini ya. Taruh ke angka tiga. Apabila tidak ada angkanya tiga kadang ada yang angka satu, tiga, terus ada satu, terus dua, terus tiga ya teman-teman ya. Taruh di angka dua seperti ini. Kalau ada cuma tiga angka. Kalau ini sampai tujuh. Taruh saja di angka tiga seperti ini. Atau angka empat disini tidak apa-apa. Tiga disini juga tidak apa-apa. Atau ditaruh nomor satu disini ya. Lebih bagus. Lebih dingin bagian bawah apabila sayuran busuk atau makanan yang di bawah beku. Ini bisa ditutup lagi seperti ini. Bisa ditaruh angka tiga. Kok masih beku di angka tiga? Taruh ke angka empat. Apabila masih beku, taruh saja full sampai tujuh ya. Supaya tujuannya bagian bawah tidak beku seperti itu. Terima kasih yang sudah like ya. Malam ini sudah dapat 8 like. Yang belum like, like ya. Supaya biar rame channel ini. Jadi kita taruh saja ke angka tiga disini. Ya untuk normalkan. Apabila membuat es batu ya taruh saja tujuh. Apabila tidak membuat es batu, taruh saja di angka tiga seperti ini. Ya cara pengaturannya seperti itu. Dan untuk yang di bawah. Di bawah ini adalah untuk mengatur suhu atas bawah teman-teman ya. Jadi untuk mengatur suhu keseluruhannya. Jadi ini bisa dipulukan. Juga setengah segini juga bisa. Misalnya disini juga bisa. Tidak kelihatan ya. Saya zoom. Saya ulang lagi. Saya tidak merhatikan kamera. Terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Dari Sukonirwono. Ini kok zoomnya tidak bisa di... Oke. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk termostat disini. Bisa ditaruh disini. Di tengah sini. Full disini juga bisa. Misalnya disini juga tidak apa-apa. Kalau kulkas normal ya. Misalnya untuk normalnya disini saja. Taruh di medium disini saja. Jangan dipulukan. Atau jangan dikurangi seperti ini ya. Normalnya disini ya. Misalnya terlalu dingin ya. Terlalu dingin. Mau sedang saja dinginnya ya. Bisa ditaruh disini. Seperti itu. Dan kita taruh saja disini ya. Normal. Seperti itu. Dan ini belum saya pasang botnya ya. Masih... Ini masih untuk uji coba. Kita tutup dulu. Sekarang... Kita akan menyapa-nyapa. Buat teman-teman semuanya. Kita hidupkan dulu. Kulkasnya. Supaya bisa dingin. Nanti besok pagi. Saya akan membuat tutorial. Bagaimana cara. Ngatasi. Kulkas yang. Tidak dingin. Nanti mau. Saya share. Alhamdulillah. Di malam hari ini. Semakin banyak penonton saya. Dan terima kasih. Saya akan single-single. Buat teman-teman yang sudah masuk. Yang sudah komen di bawah. Untuk perbaikan hari ini. Sudah selesai ya. Perhatikan setelah saya pasang kapasitor. Dan mau saya bagikan lagi ini.